5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4 Kita belajar di tema 8 Daerah tempat tinggalku Sub tema 2 Keunikan daerah tempat tinggalku Pembelajaran yang pertama Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Adik-adik perhatikan gambar berikut ini Ini ada Siti nih adik-adik Siti berkata Aku berasal dari Yogyakarta Daerah asalku memiliki ragam keunikan tersendiri Taukah kamu apa keunikan Yogyakarta? Yuk kita telusuri bersama-sama Adik-adik Siti ini berasal dari daerah istimewa Yogyakarta Siti bercerita tentang daerah asalnya Bersama Siti mari kita cari tahu lebih lanjut mengenai keunikan dari daerah istimewa Yogyakarta Siti menunjukkan beberapa foto yang diambil saat dia mengunjungi daerah istimewa Yogyakarta Inilah foto-fotonya adik-adik Jadi di Yogyakarta itu ada namanya Tugu Yogyakarta adik-adik Ini merupakan simbol dari kota Yogyakarta adik-adik Lalu ada tempat wisata yang namanya Candi Prambanan Berikutnya di Yogyakarta ini juga ada acara adat nih adik-adik Nah upacara adatnya itu namanya adalah Grebek Mulut Lalu transportasi yang sangat khas dari kota Yogyakarta adalah Andong Andong ini ditarik oleh kuda adik-adik Unik ya ternyata kebudayaan dari kota Yogyakarta Setiap daerah itu pasti memiliki keunikan tersendiri adik-adik Termasuk daerah tempat tinggal kalian Taukah adik-adik apa keunikan dari tempat tinggal kalian masing-masing Coba adik-adik tuliskan di kolom komentar atau di buku kalian nih Keunikan dari daerah tempat tinggalmu Nah coba kalian bisa ceritakan tentang mungkin keunikan fisiknya Lalu tempat wisatanya, upacara adatnya, sosial budayanya, bahasanya bagaimana Nah disini pasti dari tempat tinggal satu dengan tempat tinggal yang lain Daerah satu dengan daerah yang lain Pasti berbeda-beda budayanya adik-adik Berbeda-beda keunikannya Tergantung kalian tinggal di mana Adik-adik disini Salah satu tempat wisata yang memiliki keunikan di Yogyakarta adalah Candi Prambanan Nah Candi Prambanan ini terletak di perbatasan provinsi daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah Asal usul terjadinya Candi Prambanan ini diceritakan dalam sebuah cerita rakyat yang sangat populer di Yogyakarta Bagaimana ya isi cerita tersebut? Mari kita simak bersama-sama Nah Candi Prambanan ini berawal dari cerita rakyat yang berjudul Roro Jonggrang Yuk kita simak adik-adik ceritanya seperti apa Nah adik-adik disini Roro Jonggrang adalah seorang putri dari Kerajaan Prambanan Raja Prambanan itu ayah Roro Jonggrang gugur atau meninggal dalam pertarungan melawan Bandung Bondowoso dari Kerajaan Pengging Akibatnya Bandung Bondowoso ini menguasai Kerajaan Prambanan Bandung Bondowoso yang tamak menginginkan Roro Jonggrang sebagai permaisurinya Nah Roro Jonggrang yang tidak mau diperistri oleh Bandung Bondowoso pun mengajukan sebuah syarat adik-adik Aku bersedia menjadi permaisurimu Bandung Bondowoso Tetapi ada syarat yang harus kau penuhi Jika berhasil aku akan menikah denganmu Namun jika kau gagal izinkan aku pergi Kata Roro Jonggrang adik-adik memberikan syarat kepada Bandung Bondowoso Apapun yang kau minta akan aku penuhi Roro Jonggrang Jika aku gagal memenuhinya Aku akan mengembalikan Kerajaan ini kepadamu Sahut Bandung Bondowoso angku Aku minta kau membangun seribu candi untukku Semua harus selesai sebelum matahari terbit besok Sahut Roro Jonggrang Baiklah aku pasti berhasil memenuhi syarat yang kau buat Jawab Bandung Bondowoso angku Bandung Bondowoso akhirnya meminta bantuan pasukan jin untuk membangun seribu candi Dalam sekejap adik-adik bangunan candi mulai tampak Roro Jonggrang panik Dia mengadu kepada Bisumi Dayang kepercayaannya Bisumi lalu mempunyai ide untuk menggagakan pekerjaan Bandung Bondowoso Dia segera memerintahkan para dayang untuk menumbuk lesung adik-adik Menumbuk lesung Dia segera memerintahkan dayangnya juga untuk membakar jerami Nah jerami itu kan sisa dari tanaman padi adik-adik Lalu disini suara lesung bertaru-taru dan samburat api yang memerah di langit membuat suasana itu seperti pagi hari Nah karena suasananya seperti pagi hari ayam-ayam jantan itu berkokok bersaut-sautan Mendengar kokok ayam jantan pasukan jin itu terkejut adik-adik Hari sudah pagi kami harus pergi teriak pasukan jin sambil meninggalkan Bandung Bondowoso dan candi-candi yang telah mereka bangun Padahal belum pagi adik-adik karena ini tadi kan taktik dari Roro Jonggrang dan Bisumi tadi adik-adik Roro Jonggrang mendatangi Bandung Bondowoso Roro Jonggrang segera menghitung candi-candi yang sudah selesai Candi itu hanya ada serak 999 Kurang satu candi kata Roro Jonggrang kepada Bandung Bondowoso Bandung Bondowoso tidak percaya dengan perkataan Roro Jonggrang Dia segera menghitung banyak candi dan ternyata memang benar Hanya ada 999 candi Bandung Bondowoso marah besar Aku tidak akan kalah Roro Jonggrang Aku akan mendapatkan seribu candi seperti yang kau inginkan Kenyataannya candi yang kau buat kurang satu Bandung Bondowoso Kau tetap harus menepati janjimu sahut Roro Jonggrang Kalau begitu akan kuubah kau menjadi candi keseribu Dengan kesaktiannya Bandung Bondowoso ini mengubah Roro Jonggrang menjadi patung batu Patung itulah yang menjadi candi keseribu Nah candi-candi itu hingga kini masih berdiri tegak di wilayah Prambanan Diambil dari 100 cerita rakyat Nusantara Karangan Kak Dianka penerbitnya Buana Ilmu Populer Itu tadi adik-adik ya cerita asal mula dari Prambanan Cerita tentang Roro Jonggrang Adik-adik cerita berjudul Roro Jonggrang tadi termasuk cerita fiksi Apa itu ya cerita fiksi? Masih ingatkah kalian mengenai cerita fiksi? Nah yuk kita jawab dulu pertanyaan berikut ini mengenai cerita fiksi Roro Jonggrang tadi Menurut adik-adik apa yang dimaksud dengan cerita fiksi? Nah cerita fiksi itu artinya adalah cerita rekaan dari pengarangnya Hanya dikarang oleh pengarangnya Hanya khayalan saja Nah cerita fiksi itu diolah berdasarkan pandangan Tafsiran dan penilaian pengarang mengenai peristiwa-peristiwa baik yang pernah terjadi secara nyata maupun hanya dalam kayalan pengarangnya saja Nah cerita fiksi ini dinikmati pembaca sebagai sarana hiburan Lalu pertanyaan yang kedua adik-adik Sebutkan tokoh utama pada bacaan berjudul Roro Jonggrang tadi Siapa tokoh utamanya? Ya tokoh utamanya adalah Roro Jonggrang dan Bandung Bondo Woso Karena sering tampil dari cerita tersebut adik-adik Selanjutnya adik-adik nih Sebutkan tokoh tambahan pada bacaan berjudul Roro Jonggrang tadi Nah pada bacaan Roro Jonggrang tadi ada tokoh tambahannya Yaitu Bisumi, Paradayang dan Pasukan Jin Nah tokoh tambahan ini hanya sesekali saja muncul dalam cerita Sebagai pelengkap cerita saja Adik-adik Candi Prambanan adalah salah satu tempat wisata yang selalu dipadati oleh wisatawan Oleh karena itu kebersihan kawasan Candi Prambanan harus selalu dijaga Pengelola selalu mengupayakan kebersihan dari kawasan Candi Prambanan ini Saat Siti berwisata ke Candi Prambanan Dia melihat petugas kebersihan Membersihkan kawasan Candi Coba adik-adik perhatikan gambar di atas Ingatkah adik-adik tentang gaya Menurutmu apakah petugas kebersihan pada gambar ini melakukan gaya? Yuk coba ingat adik-adik apa itu gaya Gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak Itulah yang disebut dengan gaya Jadi gerakan mendorong ini adalah gaya Lalu gerakan menarik ini juga disebut gaya Jadi gaya itu gerakan mendorong dan menarik yang menyebabkan benda yang diam Jadi bergerak begitu juga dengan tukang kebersihan tadi adik-adik Mendorong gerobak dan menarik gerobak Berarti mereka melakukan gaya Nah adik-adik gaya yang dikerjakan pada suatu benda Pasti akan mempengaruhi benda tersebut Pengaruh apa yang ditimbulkan gaya terhadap gerakan benda? Nah adik-adik bisa melakukan percobaan di bawah ini Yang pertama menendang dan menghentikan bola Langkah kegiatannya siapkan sebuah bola sepak adik-adik Lakukan kegiatan ini berpasangan bersama temanmu Letakkan bolanya di lantai Lalu tendang bola ke arah temanmu Tapi tendangnya tidak keras-keras ya Sampai melukai teman kita tidak Tapi ini hanya menendang biasa saja Untuk percobaan saja Lalu mintalah temanmu untuk menghentikan gerakan bola tersebut Adik-adik apa yang terjadi pada bola yang ditendang? Yang terjadi pada bola yang ditendang adalah Bola itu akan mengalami perubahan Dari awalnya dia menjadi bergerak Berikutnya apa yang terjadi pada bola yang dihentikan? Nah yang terjadi pada bola yang dihentikan ya Bola itu mengalami perubahan Dari bergerak menjadi diam Kamu menggerakkan bola dengan gaya Temanmu menghentikan gerakan bola juga dengan gaya Kesimpulan apa yang kamu peroleh dari kegiatan ini? Nah kesimpulan yang bisa kita peroleh dari kegiatan ini Bahwa gaya itu dapat mempengaruhi bola diam menjadi bergerak Dan gaya itu juga dapat mempengaruhi bola yang bergerak menjadi diam Lalu percobaan yang kedua yang perlu adik-adik lakukan adalah Menarik mobil mainan seperti gambar ini Langkah kegiatannya bagaimana? Yang pertama siapkan sebuah mobil mainan Lalu ikat bagian depan mobil mainan dengan seutas tali Tarik mobil mainan perlahan Lalu semakin lama semakin cepat Tarik mobil mainan lurus ke depan Lalu belokkan arah mobil mainannya Dan amati apa yang terjadi Nah disini ada beberapa pertanyaan untuk kita dari percobaan itu adik-adik Yang pertama apakah terdapat perubahan Pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat Ya pasti ada adik-adik ya ada perubahan Terdapat perubahan pada mobil mainan Yang digerakkan dari lambat ke cepat Karena tadi apa kita menariknya Pertama pelan-pelan Semakin lama semakin cepat Ya dari lambat ke cepat bergeraknya Perubahan apa yang terjadi pada mobil mainan Yang digerakkan dari lambat ke cepat Nah perubahan yang terjadi Ya mobil mainannya jadi bergerak Dari lambat ke cepat adik-adik Jadi disini terjadi perubahan kecepatan Pada gerakan mobil mainan Kamu menarik mobil mainan dari lambat ke cepat dengan gaya loh Nah apa kesimpulan yang kamu peroleh dari kegiatan ini Nah kesimpulannya adalah Gaya itu ternyata dapat mempengaruhi kecepatan mobil mainan Ketika kamu tarik ketika kamu memberikan dengan gaya sedikit Mobilnya jalannya lambat Tapi kalau kamu dengan kuat Mobilnya jalan dengan cepat Apakah terdapat perubahan pada mobil mainan Yang ditarik lurus kemudian dibelokkan adik-adik Ada adik-adik ada perubahan Apa perubahan? Nah perubahannya disini adalah perubahan arah Ya awalnya ditarik lurus kemudian dibelokkan Jadi ada perubahan arah Nah perubahan apa yang terjadi pada mobil mainan Yang ditarik lurus lalu dibelokkan Disini terjadi perubahan arah Seperti yang Kak Citra jelaskan tadi ya Awalnya lurus lalu belok Nah akhirnya mobil mainannya juga ikut belok Berikutnya adik-adik Kamu menarik mobil mainan dari lurus Lalu berbelok dengan gaya Apa kesimpulan yang kita peroleh dari kegiatan ini? Nah kesimpulannya adalah Ternyata gaya itu juga bisa Mempengaruhi arah gerak mobil mainan Jadi ternyata disini bisa kita ketahui Bahwa mobil itu Mobil mainan itu bisa berubah arah Karena kita beri gaya Nah kesimpulannya apa adik-adik dari percobaan ini? Gaya itu dapat mempengaruhi gerakan benda Nah berikut beberapa macam pengaruh gaya Ya pengaruh gaya terhadap gerakan benda Yang pertama gaya itu dapat mempengaruhi Benda yang diam menjadi bergerak Lalu gaya itu dapat mempengaruhi juga Dari benda yang bergerak menjadi diam Gaya dapat mempengaruhi benda bergerak Lebih cepat atau lebih lambat Dan gaya itu bisa mempengaruhi Arah gerak suatu benda Adik-adik kamu telah mengetahui Beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda Sekarang sebutkan contoh peristiwa Yang menunjukkan gerakan benda akibat gaya Disini Kak Citra mencontohkan beberapa saja Peristiwa yang menunjukkan gerakan benda akibat gaya Yang pertama adalah bola yang awalnya diam Akan bergerak ketika ditendang Lalu besi awalnya akan diam Jika didekatkan dengan magnet Maka akan tertarik dan menempel pada magnet Karena di magnet itu ada namanya gaya magnet Berikutnya biji karambol Nah ini ya permainan karambol Akan berubah arah setelah dipukul Kalau adik-adik pernah bermain ini ya Ini kan disentil ya Disentil seperti itu Nanti koinnya ini akan mengenai koin yang lain Dan akan berubah arah adik-adik Lalu mobil berbelok setelah kemudi Diputar ke kanan dan ke kiri Berikutnya Keeper menepis bola yang diarahkan ke gawang Ini adalah beberapa contoh peristiwa yang menunjukkan gerakan benda akibat terkena gaya Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8 Subtema 2 pembelajaran yang pertama Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Terima kasih Terima kasih